Ya negara Malaysia dengan ya gimana gitu, wah gini Lo gak perlu gitu gitu geng Ya kalau memang lo berani, lo menyuarakan diri lo dengan sebuah video ya kayak gue gitu ya Kalau memang lo benci negara Malaysia, ya lo katain aja gitu Ya Malaysia begini begini, tapi lo dengan cara real dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi bersama aku disini, salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa klik subscribe, dukung aku terus dan support aku terus gitu ya Semoga tidak ada bosan-bosannya kalian menonton video aku gitu Jadi di video kali ini kita akan coba membahas atau mengupas Dan ini adalah salah satu permintaan dari subscribe.channel ini gitu ya Dia mengirimkan aku sebuah video dari Instagram Dia langsung DM aku yang ini Nah jadi dia meminta aku untuk mendengarkan apa percakapan brownie gitu ya Dan ini adalah salah satu kronologis yaitu profil dari Abang Sir Syahmi 92 gitu ya Jadi ini ada beberapa video dan Soja diok langsung aja kita dengarkan apa perkataan beliau ini gitu ya Karena ini yang berjudul Adik-adik SMP mesti tahu benda ini Wah Malaysia negara giveaway Maksudnya apa ya Soja diok langsung aja kita tonton video ini Jadi aku juga merasa penasaran gitu ya Dia membuat judul adik-adik SMP mesti tahu benda ini Jadi tersenil video ini itu Malaysia negara giveaway gitu Dan ya aku juga tak tahu apa maksudnya So langsung aja kita tonton video ini Sebenarnya kemerdekaan Malaysia itu hanya pemberian penjajah Haa dengar ni saya terangkan Ya betul Malaysia dapat kemerdekaan daripada British Tapi awak kena tahu satu perkara Pemimpin dan juga rakyat Malaysia waktu itu Berusaha keras untuk dapatkan kemerdekaan Salah satu usaha keras pemimpin Malaysia waktu itu adalah Belajar cara-cara untuk mentadbir negara Sebab itu sistem pentadbiran Malaysia selepas merdeka Licin, teratur dan lancar Manakala salah satu usaha keras rakyat Malaysia waktu itu adalah Memupuk perpaduan antara satu sama lain Betul, betul Memandangkan yang komen ni adalah rakyat Indonesia Awak boleh pergi tengok dan cari sendiri Berapa banyak peperangan ataupun pergaduhan yang berlaku Di antara rakyat Indonesia And walaupun kami digelar sebagai negara giveaway Tiada satu pertumpahan darah ataupun nyawa yang melayang Sewaktu kami dapatkan kemerdekaan Lihatlah negara Indonesia Sewaktu diserang oleh Belanda daripada tahun 1945 Sehingga 1949 Telah mengorbankan berapa banyak nyawa Adakah itu yang awak banggakan? Secara konklusinya Setiap negara ada cara kemerdekaannya tersendiri Tak perlu untuk kita mempertikaikan Yang perlu hanyalah Perpaduan dan kebaikan antara kita Kemah Oke terbaik buat Abang Sirsyahmi92 Jadi dia menyuarakan Jadi dia menyuarakan banyaknya netizen-netizen yang racis Netizen-netizen dari Indonesia Yang racis terhadap negara Malaysia guys Jadi dia menceritakan sebuah kronologis Yang mana perjuangan kemerdekaan Indonesia Dan bagaimana perjuangan Yaitu kemerdekaan negara Malaysia gitu Ya sebenarnya sih ini menurut aku gimana ya Tidak perlu diperbincangkan gitu ya Buat netizen Indonesia itu Manfaat dan untungnya bagi lo Bagi anda Menghujat negara Malaysia itu apa gitu ya Apakah selama ini tidak habis-habis lagi Untuk saling ribut Untuk saling ya kontroversial gitu ya Untuk saling ribut atau Untuk saling menghujat di dalam komentar gitu Maksudnya untuk apa gitu ya Apakah anda menginginkan Indonesia ini perang dengan Malaysia gitu Apakah anda tidak pernah terpikir Yang mana Indonesia yang pernah dilanda dengan sebuah musibah Itu negara Malaysia turun Ya turun untuk membantu rakyat kita geng Untuk membantu negara kita Untuk memadamkan api gitu loh Jadi kita jangan menghujat Orang yang pernah menolong kita gitu loh Jadi anda dikasih hati kok minta jantung gitu ya Dan gue ingatin lagi nih Yang pernah banjir di Palu semalam gitu ya Itu mereka rakyat Malaysia turun beberapa mobil ya Langsung turun di beberapa mobil gitu ya Tanpa memikirkan keselamatan mereka di jalan Asal bantuan mereka sampai ke tempat tujuan di Palu semalam itu geng Coba kalian riset di beberapa website Itu rakyat Malaysia langsung turun beberapa mobil Untuk membantu saudara-saudara kita di Palu yang terkena musibah geng Dan satu lagi gue ingatin Yang dulu banjir bandang di Aceh Tsunami tahun 2004 Itu rakyat Malaysia ya saudara-saudara kita itu juga turun dari negara Malaysia Itu bukan gak jauh geng perjalanan mereka Begitupun mereka sampai di tempat tujuan yaitu di Aceh Banda Aceh geng Lo pernah terpikir gak lo dikasih makan Dikasih enak dan dikasih ya semau lo lah gitu ya Dan lo mau hujat orang yang pernah menyelamatkan lo gitu Lo mau menghujat orang yang pernah menyayangi lo gitu Lo menghujat orang yang pernah mengasih sayangi dan memberi apa yang lo mau gitu Apa begitu gitu ya Apa sekotor itu otak anda gitu Gue disini hanya sebagai menengahi ya Yang mana gue sebagai konten kreator Tidak memihak kepada komentar Indonesia Dan tidak berpihak kepada video dari abang Sir Syahmi 92 ini gitu Gue disini untuk menengahi geng ya Jadi gak ada ya gak ada artinya gitu Lo membahas ya negara Malaysia gitu Wah negara Indonesia begini bukan lo Lo gak bisa gimana ya lo ya harus berpikir jernih lah gitu Karena gak ada untungnya lo menghujat negara Malaysia dengan cara yang seperti itu gitu geng Ya mungkin dan otomatisnya kronologisnya setiap negara itu pasti mempunyai sebuah kisah dan sejarah Bagaimana tata letak dan bagaimana cara mereka memerdekakan sebuah negara gitu geng Mungkin mereka mengambil sebuah jalan untuk memerdekakan sebuah negara dengan cara ya perdamaian Tanpa harus berperang dan menumpahkan darah daging gitu ya Darah daging kita sendiri gitu Karena ya bisa kita lihat juga sih negara Indonesia kita berperang Memang ya Masya Allah sih perjuangan-perjuangan para pahlawan dulu gitu ya So jadi buat netizen Indonesia bagi kalian yang racis terhadap negara Malaysia So please jangan gimana ya ya kalau gak suka ya sudah gitu Jangan Anda menghujat dengan cara yang komentar gitu Dengan memakai akun-akun PEC gitu ya Akun-akun palsu gitu So jadi aku harap ya jangan begitu kecil lah pola pikiran Anda untuk menghujat negara Malaysia gitu Dan ya buat negara Malaysia juga semoga gimana ya Jangan terprovokasi geng Jangan terprovokasi dengan komentar-komentar yang seperti itu gitu Jadi jika ada apa-apa silahkan DM melalui Instagram aku Jadi aku akan menyerangkan dan yang jelas aku tidak memihak satu sama lain Ya terus terang sih walaupun gue sebagai rakyat di Indonesia Ya besar-besar di Indonesia Darah asli Indonesia Gue ya kalau memang salah itu ya disalahkan gitu Kalau memang benar ya dibenarkan gitu Jangan saling memperkeruh suasana gitu geng Langsung jadi disini ada video satu lagi langsung aja tonton videonya Sebenarnya ada bagusnya juga bila Jepun datang jajah negara kita nih Haa nampak semua nak marah semua nak marah tu Relax dengar cerita ni dulu eh Sebelum Jepun nak jajah negara kita Bagus juga Jepun jajah negara kita Bintang antaranya nak bagi kita merdeka Tapi bila dah berjaya menjajah negara kita yang tinggal hanya janji dicapati Dia orang tak bagi pun kita merdeka Bahkan pemerintahan Jepun ni lagi zalim, lagi kejam lagi daripada British So penduduk di tanah Melayu waktu tu berasa kita ni dah tertipu dengan Jepun And disebabkan tertipu dengan Jepun tu lah Seluruh masyarakat di tanah Melayu dah tak percayakan dengan mana-mana penjajah Kesannya semangat nasionalism dalam diri masyarakat Waktu tu makin menebal Dan inilah salah satu kebaikannya Kemakbof Jadi beliau katakan ada juga bagusnya Jepun menjajah kita gitu ya Ya jadi bagi kalian ya silahkan komentar bagaimana tanggapan kalian tentang video dari abang sir syahmi 92 ini Jadi please so jadi jangan saling menghujat lah Indonesia dan Malaysia gitu ya Kita tetap rukun Karena mayoritas Indonesia dan Malaysia itu mayoritasnya adalah muslim, islam gitu ya Walaupun kita berbeda kita tetap saling menghargai ya Bukan berarti perbedaan membuat kita tidak bisa saling bersatu dan tidak bisa saling membantu gitu guys ya Bukan seperti itu gitu Bukan berarti kita beda agama itu tidak bisa untuk saling padu, saling bersatu gitu geng Itu salah gitu ya Walaupun kita berbeda kita tetap sama-sama memijak bumi yang sama, sama-sama menjunjung langit yang sama gitu Jadi video pertama tadi yang kita react yaitu dari abang siapa ya tadi ya Sir Syahmi 92 Jadi dia menyuarakan diri dan sendiri bagaimana klarifikasi tentang kemerdekaan Malaysia gitu Ya menurut gue gimana ya Kita jangan saling menghujat atau ya Lu, lu, lu gak perlu juga bilang bahwasannya negara Malaysia itu give way, negara Malaysia give way Buat apa gitu ya Ya mungkin lu sebesar ini mungkin sudah dewasa Lu mungkin mengetahui bahwasannya Indonesia dan Malaysia ini Dulunya itu pernah bersatu yang mana terpisah dengan oleh penjajah-penjajah Akhirnya kita terpisah geng dan terpisah dengan sebuah pulau gitu Dan ya menurut gue sih Indonesia dan Malaysia ini bisa dikatakan ya masih Ya gimana ya masih rap hubungannya gitu Dan dengan cara lu seperti itu ya negara Malaysia dengan ya gimana give way Lu gak perlu gitu gitu geng Ya kalau memang lu berani lu menyuarakan diri lu dengan sebuah video ya kayak gua gitu ya Kalau memang lu benci negara Malaysia ya lu katain aja gitu Ya Malaysia begini begini Lu tapi ya tapi lu dengan secara real dong Dengan menunjukkan wajah lu gitu Jadi biar kami-kami ini tahu bahwasannya lu memang tidak suka dengan negara Malaysia gitu So tadi ya saya harga sini untuk mundurkan diri lebih dan kurang salah minta maaf Jadi so ya jika ada perkataan salah dan salah silahkan luruskan di dalam komentar Jadi bagaimana tangkapan kalian tentang video ini silahkan komentar juga di bawah Jangan lupa like, subscribe, share video ini ke media-media sosial Saya Sahlan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next video Bye bye